selamat datang di channel youtube saya kali ini saya akan menjelaskan dinamika NPD yang agak berbeda dimana memang yang seperti yang sudah saya jelasin NPD ini tidak bisa melulu hubungannya itu kekasih, asmara, atau pacaran tapi ada juga banyak klien yang nanyain bahwa aduh kak gimana dong kalau misalkan yang NPD ini adalah orang tua saya kalau misalkan no contact kan pasti tidak bisa tentu apa yang harus kita lakukan nih kalau misalkan metode no contact ini memang gak mungkin banget untuk diterapkan ya dimana lagi itu kan orang tua kita gak mungkin dong kita bisa jadi durhaka sama orang tua kita seperti itu nah tapi bagaimana ya ngejaga supaya kita tetap waras juga dalam menghadapi orang-orang NPD ini kita juga bisa self love, bisa jaga diri walaupun NPD ini di keluarga kita terus bahkan orang tua yang NPD ini kan memiliki faktor genetis ya apakah malah menurunkan faktor-faktor genetis NPD ini ke anak-anaknya seperti itu tapi memang gak semua anak ya kadang cuma anak pertama doang atau anak yang ketiga doang kedua itu benar-benar random dan memang yang menjadi korban disini adalah selalu anak yang memiliki peran sebagai scapegoat atau artinya yang selalu dikaming hitamkan seperti itu jadi di dalam sebuah hubungan keluarga yang sehat orang tua ini harusnya memberikan nurture keseimbangan secara emosional di dalam dinamika hubungan yang sehat dan ditanamkan adanya bonding antara orang tua dan anak sehingga anak itu punya dukungan mental dididik dengan perhatian yang cukup seperti itu orang tua yang sehat akan terus menampingi anaknya sampai nanti suatu hari anak ini siap menemukan jati dirinya dan juga akan memiliki otoritas sendiri dalam prosesnya diajari terus menerus untuk bagaimana cara menjadi seorang manusia dewasa yang bertumbuh secara normal seperti itu nah bagaimana caranya supaya dalam dinamika keluarga yang sehat ini itu komunikasi yang dibentuk adalah komunikasi yang jujur kemudian mengajarkan peranan anak di dalam keluarga itu sebagaimana sebagai peranannya di dalam keluarga itu tetapi di dalam dinamika yang sehat ya nah bukan secara otoriter kata kunci adalah otoriter kalau misalkan NBD family itu biasanya orang tuanya ini sudah lama lepas dari jati dirinya dan lekat dengan false safe yang dia bentuk ibaratnya membentuk sebuah topeng yang dia mau bentuk untuk menginjek power and control di dalam keluarganya itu adalah melambangkan status simbol yang selalu harus ia jaga seperti itu orang tua NBD secara tidak sadar itu selalu membutuhkan fuel dari keluarganya termasuk anaknya NBD akan menjadi pusat perhatian dalam keluarganya dan dia akan menjadi prioritas tentunya loving family akan digantikan oleh power and control yang dibalut dengan image kepedulian sebagai bentuk egoisme untuk dirinya sendiri sehingga bentuk kepedulan ini merupakan sebuah alasan nah ini alasannya seperti ini padahal tujuan utama yang tidak pernah terdetect dan terucap adalah image egoisme dalam menginjek power and control power adalah segalanya dan anak adalah sebuah kepemilikan sehingga anak itu akan sulit untuk menemukan jati dirinya nah untuk lebih jelasnya tentang dinamika the narcissistic family itu akan saya jelaskan dengan diagram ini kalian bisa perhatikan diagram ini sambil saya jelaskan nah kalian bisa lihat ya di dalam gambar itu bentuknya seperti orbit nah di yang tengah yang paling besar ada tulisannya narcissist kemudian yang kecil yang di sebelah kiri kecil itu namanya spouse itu artinya pasangannya ya atau suami atau istrinya seperti itu nah di dalam dinamika narcissistic family itu akan ada golden child ada scapegoat dan ada lost child dan juga ada kemungkinan yang disebut dengan surrogate parent atau orang yang menggantikan peranan orang tua yang sebenarnya kemudian ada juga maskot nah nature dari formasi hubungan dengan NPD itu akan ada dominansi perhatian dan validasi berpusat pada narcissistic itu sendiri kalian lihat ya orbitnya itu yang ada di tengah dan yang paling besar adalah NPD nya atau narcissistic kemudian yang bagian spouse itu pasangan atau suami istrinya akan dilatih untuk menjadi herm dan untuk menuruti apa yang narcissistic minta yang biasanya juga lama-kelamaan akan memiliki pola pikir sama seperti NPD tanpa disadari walaupun secara logik masih bisa untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk nah disini ini yang menarik ya pasti ada golden child dan ada scapegoat child nah golden child itu artinya anak emas dan scapegoat child artinya anak yang dikambing hitamkan ini akan menjadi polarisasi ya jadi ada anak yang golden child banget yang selalu dipuja-puja tapi ada anak yang akan menjadi disalahkan terus dan biasanya juga mungkin kalau anaknya banyak ada yang namanya lost child atau anak yang memang gak diperhatikan sama sekali nah disini yang pertama peranan golden child itu untuk memberikan fuel positif kepada NPD dia akan entitled charm mendapatkan special treatment dan belajar untuk berbohong juga dan biasanya ikut mengebuse saudaranya atau mengebuse adiknya yang dijadikan scapegoat karena dia akan potensi juga memiliki NPD spectrum dan percaya bahwa dia dilahirkan lebih hebat dan lebih spesial karena di dalam dinamika narcissistic family ini kemudian yang menjadi scapegoat akan merasa di nomor 2 kan di nomor 3 kan dan sekian akan kurang kasih sayang akan diperlakukan berbeda akan merasa rendah tidak berguna dan harga dirinya diinjak-injak biasanya depresi tidak paham arti cinta dari keluarga nah poin yang terakhir yang menjadi scapegoat akan mencari cinta di luar keluarganya akan menemukan cinta dalam dinamika hubungan terhadap orang-orang lain sehingga itu biasa menjadi rebel di dalam gambar ini dijelaskan bahwa dinamika narcissistic family ini ibarat sebuah drama panggung nah di dalam drama panggung ini akan ada peran-peran tadi yang pertama itu peranan dari NPD itu sendiri kemudian akan ada golden child dan juga ada scapegoat child yang sudah saya jelaskan kemudian akan ada peranan lain yaitu enabler itu pihak yang memberi fuel dan berusaha keras untuk mendapat penerimaan dari NPD itu adalah orang-orang di luar yang tadi golden child dan juga scapegoat akan ada surrogate parents atau salah satu orang yang ibaratnya sebagai orang tua penganti orang tua yang sebenarnya itu sibuk kemudian dia itu bisa menjadi salah satu anak atau salah satu anggota keluarganya kemudian ada yang namanya maskot biasanya ini orang-orang yang bermuka dua di dalam sebuah keluarga seperti itu selanjutnya yaitu aturan dalam keluarga NPD nomor satu itu kebutuhan orang tua yang NPD adalah yang terutama dan harus kemudian kebutuhan anak itu tidak boleh lebih utama dari kebutuhan orang tua yang NPD kemudian yang ketiga tidak mendidik anak untuk menjadi jati dirinya yang utuh tapi akan menjadi kepanjangan tangan dari orang tua yang NPD sehingga akan terasa ada sebuah skenario yang sudah dipotting oleh orang tuanya yang NPD yang dikemas dalam dua hal yang utama yaitu nomor satu image of success yang kedua image of a happy family yaitu sebagai fuel dan untuk memberikan image booster image booster ini sangat dibutuhkan oleh seorang NPD untuk mendapatkan fuel dan menjaga topengnya tetap intake bagaimana caranya mendapatkan NPD family image yang mereka kejar image of a happy family peranan peranan apa yang diperankan anaknya peranan apa yang harus dijaga dan image of success sehingga di dalam dinamika keluarga ini selalu mengesampingkan apa yang disebut dengan ketulusan emosional dan kedekatan dari hati ke hati itu akan selalu tergerus oleh kebutuhan image caranya yaitu nomor satu anak sudah diberi peranan sejak lahir contohnya kalau dalam fungsi image sebagai ideologi anak yang lahir nomor satu biasanya wah anak laki-laki seperti itu akan dibebankan oleh image of ideologi sehingga akan mendapat poin penting biasanya bisa menjadi golden child seperti itu poin penting dalam keluarga dan dibebankan ekspektasi yang tinggi sehingga akan ada yang namanya pressure menjadi poin penting dalam perjalanannya anak akan merasa inilah penerimaan jalan satu-satunya yang dia bisa dapat dari orang tuanya sebagai anak laki-saki yang nomor satu yang menjadi burden ada image of success akan merasa diterima diutamakan dalam keluarga kalau misalkan dia bisa memberikan image of success kepada keluarganya dan itulah yang menjadi prioritas bukan rasa kasih sayang kedekatan di dalam sebuah keluarga kemudian yang kedua ideologi dalam artian eksis atau menonjol kalau misalkan ada seorang anaknya itu yang bisa menonjol di depan umum juga akan mendapatkan poin penting ideologi ini itu itu merupakan skenario yang NP dibangun untuk mendapatkan fuel dari image boosternya jadi gak peduli misalkan nih oh hal yang terbaik dilakukan untuk sukses anaknya adalah apa tapi yang penting adalah image booster yang ia dapatkan kalau misalkan image booster yang gak ia dapatkan ini dan gak sesuai skenario biasanya anak ini akan dihukum atau dikesampingkan seperti itu sehingga anak ini akan bertanya-tanya tentang penerimaan dirinya sebagai anak sebenarnya orang tua aku ini menerima aku apa adanya gak sih kok prestasi aku kayaknya biasa aja ya gak pernah dihargain tapi sekalinya aku kayak belum berhasil atau gagal kayaknya bombastis banget nyalahinnya gitu lebih banyak perasaan disalahin perasaan capek berusaha lack of reward itu yang akan dirasakan sehingga anak ini akan menjadi berusaha untuk mencari penerimaan atau dalam tanda kutip mencari keluarga di luar keluarganya yang sebenarnya seperti itu karena di dalam narsistik dinamika family ini ibarat sebuah drama panggung yang tadi saya jelaskan peranan ini akan dijaga supaya selalu seimbang dan gak boleh ada salah satu peran yang gagal dengan kondisi dan situasi ini akibatnya apa ke anaknya akan timbul mode survival terus mode alert seperti yang kita sebut dengan walking on eggshells sebelumnya untuk apa untuk mendapatkan penerimaan dan penghargaan dari orang tuanya gimana anak ini gak lelah karena akan terus dibebani dengan skenario skenario yang sifatnya manipulatif menimbulkan kepercayaan bahwa cinta orang tuanya adalah sebuah kompetisi kompetisinya akan terasa banget antar sibling antar keluarganya ini kompetisi terus-menerus apalagi golden chart ini akan terus dibanding-bandingin terus sama anak-anaknya yang lain terutama sama lost chart dan scapegoat anak yang selalu dikambing hitamkan ini akan merasa terus tidak pernah diterima menimbulkan kompetisi yang gak sehat karena adalah kompetisi seberapa baik anak ini memerankan perannya dalam keluarga sedangkan cinta yang dicari adalah cinta yang merupakan ketulusan sebuah penerimaan dan sharing moment ini akan hilang dalam keluarga NPD sehingga ketika mereka share image of happy image of success akan bergutat pada orang tua yang mendominasi ini sebagai NPD parents seperti itu anak hidup dalam sebuah diktaktor dari orang tuanya walaupun secara langsung atau tidak langsung diktaktor itu akan kerasa banget diktaktor itu ibaratnya kayak gimana ya memberikan ajaran ajaran bahwa satu entity yang benar dan untuk diterima di dalam keluarga itu adalah jalan satu-satunya untuk menuruti apa yang NPD parents ini inginkan seperti itu yaitu image of happiness dan image of success nah selanjutnya di dalam pembahasan ini yaitu damage on children jadi akan ada akibat kepada anaknya itu secara langsung ya terutama anak yang menjadi korban atau scapegoatnya ini anak yang selalu dikambung hitamkan nah itu yang pertama nomor satu depresi yang kedua tentunya akan ada kekosongan emosional yang kerasa banget di anak ini sebenarnya gue ini punya siapa dalam hidup gue kok gue ngerasa sendiri ya bahkan saudara-saudara gue competition intense kompetisi orang tua gue juga tidak memberikan validasi dan kasih sayang tulus kemudian akibatnya yang ketiga tentunya anak ini akan menjadi kehilangan jati diri itu yang paling ngeri sehingga dia akan terbentuk dengan pengaruh dari luar dia akan mengalami yang keempat yaitu wrong belief about relationship sehingga dia akan memiliki kepercayaan palsu tentang hubungan ibaratnya seperti ini ketika kita merasa orang tua itu kan sebagai pelindung orang yang nyaman dan ketika anak ini tidak pernah tahu bahwa merasa nyaman dan aman di dalam sebuah keluarga apalagi ini orang tua itu yang benar-benar memvalidasi mereka atau mensupport mereka secara mental tapi ini justru sebaliknya anda tentu bisa bayangkan apa yang terjadi ketika dia untuk percaya di dalam sebuah hubungan kepada orang lain atau orang asing itu bisa menjadi sulit untuk percaya akibatnya dia akan mengalami lack of trust dia akan merasa selalu dalam mode alert seperti itu sehingga ini akan terus dibawa sepanjang waktu dan anak ini ketika sudah dewasa akan sangat berharap untuk menemukan cinta kasih di luar keluarganya yang NBD itu seperti itu sehingga sehingga apa yang menjadi kesimpulan dari pembahasan dinamika NBD parents ini sebenarnya cuma ada dua kalimat yang paling penting yang nomor satu golden chart itu orang tuanya akan percaya bahwa golden chart tidak bisa berbuat salah jadi tidak bisa berbuat salah sedangkan scapegoat tidak bisa berbuat benar jadi anda bisa bayangin bagaimana posisi antara dinamika antara golden chart dan scapegoat ini nah sekian video dari saya tentang dinamika NBD parents semoga ini cukup menjelaskan memang jumlah anggota keluarga juga berpengarung ya setiap keluarga berbeda-beda ada yang anaknya mungkin cuma satu cuma dua dan kalau dua itu pasti satu golden chart satu scapegoat dan kalau misalkan tiga ada golden chart ada scapegoat ada lost chart kalau empat bisa juga ada golden chart ada scapegoat ada lost chart sama juga ada surrogate parents jadi memang setiap keluarga dinamika berbeda tapi intinya semuanya sama yaitu skenario plotting image of happiness dan image of success itu yang benar-benar dikedampankan oleh NPD dan kemudian juga akan ada pasti yang namanya kompetisi di dalam keluarga NPD itu karena memang sudah dibentuk dari orang tuanya sebagai sutradara drama panggung yang tadi saya udah jelaskan yang paling penting yaitu kalau misalkan kalian merasa kalian berada di dalam sebuah NPD parenting atau di dalam keluarga NPD kalian akan perlu tips-tips untuk bagaimana cara menghadapinya yang mungkin gak cukup kalau saya jelaskan di dalam video kali ini sehingga saya akan jelaskan secara rinci di dalam next video yang judulnya tips untuk menghadapi NPD parents yaitu ketika kita menjadi posisi yang tidak enak seperti itu ya gimana sebenarnya cara menghadapinya itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya dan juga buat kalian yang masih struggling dalam menghadapi NPD dan mau sharing sama saya boleh banget konteks saya disini yaitu di at unsecret titik narsisis di instagram semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya thank you